Nah terkait Pilpres 2024, sekaligus saya umumkan, siapa pilihan saya? Ya, biar enggak heboh, biar nanti enggak jadi fitnah di sana, di sini. Dari awal saya umumkan, calon presiden 2024 yang dipilih Habib Novel Al-Idrus adalah, cuman masalahnya, saya ini, murid saya macam-macam. Murid saya ada yang milih A, ada yang milih B, ada yang milih C, ada Z. Nanti kalau pilihan saya beda, terus dia kecewa, akhirnya dia enggak ngaji lagi, kan saya rugi. Cuman gara-gara Pilpres kehilangan jamaah pengajian, kan rugi, karena surga dan neraka itu lebih penting untuk saya pikirkan. Daripada pemerintahan, hanya lima tahun, sekali. Yang saya takut adalah, kalau justru Israel AS duluan memanggil. Maksudnya manggil kita gitu loh ya, kita ribut milih siapa, milih siapa, ternyata kitanya dipilih Israel AS. Ngeri atau enggak ngeri? Ngeri, makanya lebih baik kita mikir hidup setelah mati, sambil nanti, waktunya coplosan semua, milih. Jangan jadi golput, golongan yang enggak jelas. Punyalah pilihan, punyalah pendirian. Caranya bagaimana? Solat istikharah, itu ajaran Nabi Muhammad SAW. Solat istikharah, minta petunjuk sama Allah. Nah, enggak akan sia-sia, manistahkor. Orang yang isti, istiqoro. Nah, terkait Pilpres 2024, sekaligus saya umumkan, siapa pilihan saya? Ya, biar enggak heboh. Ya, biar nanti enggak jadi fitnah di sana, di sini. Dari awal saya umumkan, calon Presiden 2024 yang dipilih Habib Novel Al-Aidrus adalah yang menang nanti di 2024. Selesai ya? Nah, yang menang itu, itulah pilihan saya. Udah pasti itu pilihan saya yang menang itu. Enggak mungkin enggak pilihan saya. Kalau udah menang kan harus jadi pilihan saya. Nah, jangan sampai nanti yang menang yang enggak kita pilih, ya. Akhirnya, enggak selesai-selesai gitu, musuhin terus. Kapan bangsa ini, Mak? Maju. Maka dari sekarang, yang lain kampanye pilihannya, saya kampanye pilihan saya yang menang itu nanti, di 2024. Siapapun Presiden yang menang di 2024, siapapun Presidennya, pasti saya dukung pemerintahannya. Ya, pasti saya akan sukseskan pemerintahannya. Cara mensukseskannya, itu tadi. Ya, kalau baik, ya kita dukung. Kalau pas kurang baik, ya kita nasih. Nasehatin. Ya, bukan kemudian yang terjadi, Caci maki, enggak ada henti. Jelas semuanya? Nah, Ustadz, Habib, Yae. Nah, kalau ada Kiai, Habib, Ustadz, menunjukkan pilihannya gimana? Milih A, milih B, milih C, dan Z. Kira-kira bagaimana? Oh, boleh. Enggak jadi, Mak? Masalah. Cuman masalahnya, saya ini, murid saya, macam-macam. Ya, murid saya ada yang milih A, ada yang mulih B, ada yang mulih C, ada Z. Nanti kalau pilihan saya beda, terus dia kecewa, akhirnya dia enggak ngaji lagi, kan saya rugi. Cuman gara-gara Pilpres, kehilangan jamaah pengajian, kan rugi. Karena surga dan neraka, itu lebih penting untuk saya pikirkan. Daripada pemerintahan, hanya lima tahun, sekali. Tapi kan sebagai Muslim, harus menunjukkan pilihannya. Biar negara ini, nanti dikuasai oleh orang. Mohon maaf, saat ini calon-calon yang ada itu, semua juga punya Kiai. Calon-calon yang ada itu, semua juga punya Ustadz. Jadi jangan anggap Kiaimu yang paling benar. Jangan anggap Ustadzmu yang paling benar. Calon-calon Presiden yang ada, itu juga punya Habib. Jangan kamu anggap Habibmu yang paling benar. Hargai Habibnya masing-masing, hargai Kiainya masing-masing, hargai Ustadznya masing-masing. Dalam arti, saya yakin, semuanya orang, Baik. Tinggal takdir nanti yang menang yang mana. Yang saya takut adalah, kalau justru Israel alaih salam duluan memanggil. Maksudnya manggil kita gitu loh ya. Kita ribut milih siapa-milih siapa, ternyata kitanya dipilih Israel alaih salam. Ngeri atau enggak ngeri? Ngeri. Makanya lebih baik kita mikir hidup setelah, mati, sambil nanti, waktunya coplosan semua, Mami milih. Jangan jadi golput, golongan yang enggak jelas. Punyalah pilihan, punyalah pendirian. Caranya bagaimana? Solat istikharah. Itu ajaran Nabi Muhammad, s.a.w. Solat istikharah. Minta petunjuk sama Allah. Enggak akan sia-sia, manistahar. Orang yang isti, istikharah. Minta petunjuk. Nanti kalau pilihannya, entah berapa kan enggak tahu. Belum daftar ke KPU. Siapa tau pilihannya ada empat. Siapa tau ada lima. Siapa tau ada kejutan-kejutan politik. Kan enggak ada yang ngerti. Ternyata pilihannya ada sekian. Nah nanti kita tinggal milih. Ya Allah yang bagus yang mana. Gitu kan ya. P, P, Ndi, Seng, A, P, Seng, Ndi, Seng, I, Ki, Bismillah. Gitu aja kok. Repot. Gitu aja kok. Ruat. Jangan gara-gara beda pilihan, akhirnya ganti pasangan. Iya ke pengadilan. Itu kan banyak dulu gitu ya. Mengajukan gugatan perceraian hanya gara-gara beda pilihan. Na'udzubillah, amin. Gara-gara beda pilihan, akhirnya pindah pengajian. Wah saya enggak demen lagi itu sama ustadz yang satu itu. Pindah pengajian. Ini urusan apa? Ini kok sampai semacam ini. Semacam ini. Lima tahun sekali. Nanti kalau enggak cocok, ya lima tahun lagi cari gantilah lagi. Gitu aja kok. Repot. Dan satu hal yang perlu saya sampaikan. Kalau mau cari aibnya orang, cari aibnya orang, salahnya orang, enggak ada yang selamat enggak? Enggak ada yang selamat. Dan kalau seorang lain coba aib masing-masing itu. Coba di cek. Selamat enggak kira-kira? Omongan kita, lirikan mata kita. Siapa ini mas-mas ini yang dalam setahun enggak ngelirik cewek? Saya disini aja ngelirik yang disana tuh. Cuma ngelirik loh ya. Enggak deleng loh. Nong-deleng kan enggak boleh ya. Enggak kelihatan soalnya. Disitu ada ibu. Ibu-ibu. Kelihatan. Nah itu pulang dari pengajian. Kalau kebetulan ada ibu-ibunya yang cantik, mas-mas ini kira-kira ngelirik enggak itu? Jangan sultuan, jangan. Enggak boleh sultuan. Setan kan bisikin. Setan kan kerja. Kalau dibongkar aib kita. Apalagi ibu-ibu. Lihat saya yang ganteng begini. Masya Allah. Bisa jadi kan setan datang. Maka jangan cari aibnya orang. Kesalahan orang. Itu terlampau banyak. Terlampau banyak. Udah. Enggak usah ngomentari salahnya orang lain atau buruknya pilihan orang, orang lain. Tapi banggakan saja pilihanmu. Jangan cemo'ah istri orang. Tapi banggakan istrimu. Kan begitu. Istriku cantik. Istriku ini. Sampai orang itu senang sama istrimu. Jangan dikbahaya itu ya. Jangan. Artinya banggakan pilihanmu oke. Jangan jelekkan pilihan orang. Orang lain. Berpolitiklah yang bijak. Nah jadilah seperti almarhum Yayi Maimun Zubair. Rahimahullah. Beliau adalah seorang kiai. Tapi beliau juga berpartai poli. Politik jelas. Masuk ke partai poli. Politik. Sehingga beliau menyalurkan aspirasinya. Lewat partai poli. Politik. Jadilah seperti kusdur. Yang akhirnya mendirikan PKB. Partai Kebangkitan Bang. Bang Sasa itu menyalurkan aspirasi politiknya. Lewat PKB. Dan banyak sekali. Ulama-ulama kita yang terjun. Dalam dunia politik. Tapi fair. Lewat politik masing. Masing. Jelas. Jelas. Dan nanti jangan bilang. Habib Nopul milih ini. Habib Nopul milih ini. Enggak tahu. Istri saya aja enggak saya kasih tahu. Ya rahasia. Ya karena nanti kalau ternyata. Pilihan saya itu kalah. Kan saya enggak sakti lagi. Wah Habib Nopul kurang sakti ini. Pilihannya ternyata kak. Kak Allah. Makanya saya sama istri pun saya rahasiakan. Jadi kok menang. Itu memang pilihan saya. Memang itu dari dua yang saya pilih. Saya enggak kasih tahu aja. Kan begitu ya. Sehingga nanti hidup berbangsa. Berbangsa bertanah air itu indah. Enggak ada permusuhan. Saling mencintai itu sama anak bangsa. Yang dipilih juga anak bang. Bangsa. Capek kita itu. Kalau udah mobil pres dan pil-pil itu ya. Masya Allah. Terjadi ketegangan politik. Sampai ketegangan sosial. Ketegangan jamaah pengajian. Sampai ketegangan jamaah pengajian. Kenceng itu. Tolong dirubah. Saya enggak ngurus yang lain. Silahkan. Tapi kalau saya. Naufal bin Muhammad Ali Drus. Yang biasa dipanggil. Mas Novel. Pak Novel. Habib Novel. Dek Novel. Terserah. Pilihan saya adalah siapapun yang menang. Nanti itulah pilihan saya. Dah. Gitu aja kok. Repot. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Layanan Ambulan MRBJ. Dengan layanan ambulans MRBJ ada yang bisa dibantu? Oke baik Bu. Ya. Kamu segera meluncur ke lokasi ya. Terima kasih ya. Assalamualaikum. Sigap. Profesional. Dan tuntas. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Driver ambulans. Temba ya. Baik Bu. Siap. Siap. Dengan fasilitas yang lengkap, keselamatan dan kenyamanan Anda menjadi prioritas kami. Tetap ramah dan tenang dalam situasi apapun sehingga jamaah dapat ditangani dengan cepat dan tepat. Melayani dengan sepenuh hati dan sesuai dengan SOP yang ada. Baik pelayanan maupun kendaraan dijamin kelayakannya serta kebersihannya dalam melayani jamaah. Siap siaga bergerak saat dibutuhkan baik dalam penjemputan pasien maupun pemulihaan jenazah. MRBJ hadir dalam keadaan suka maupun duka. Dengan profesional menangani dengan hati untuk ridho sang ilahi. Untuk mendapatkan layanan ambulans MRBJ, silakan hubungi kontak di bawah ini. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!